Presiden Joko Widodo selasa 17 Mei memutuskan untuk melonggarkan kebijakan penggunaan masker di kalangan masyarakat saat sedang beraktivitas di luar ruangan atau area terbuka yang tidak padat orang. Dinas Kesehatan Kota Bandung memastikan bahwa kebijakan pelonggaran penggunaan masker ini sejalan dengan penanganan COVID-19 di Kota Bandung yang juga menunjukkan tren yang semakin terkendali. DINCAS pun menekankan bahwa kebijakan ini harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian. Masyarakat diminta untuk bertanggung jawab melindungi dirinya sendiri dengan perilaku hidup bersih dan sehat. Semua kasus harian kita tuh kita pernah kalau di Omikron sampai 1.700 kasus ya sehari. Sekarang kita rata-rata di bawah 10 ya Pak Gerita ya, 4, 5, 10, 8 hari. Artinya kasus itu ada tapi tidak banyak. Parameter kedua adalah bor, keterisian tempat tidur kan WHO hati-hati kalau udah 60 persen, kita di bawah 5 persen, rata-rata 4, 5, 3 persen. Sementara itu kebijakan ini mendapat tanggapan beragam dari warga di Kota Bandung, Jawa Barat. Warga umumnya antusias menyambut baik kebijakan tersebut karena menjadi indikasi peralihan status dari pandemi menjadi endemi. Namun tidak sedikit juga warga yang merasa khawatir bahwa kebijakan tersebut dapat berdampak terhadap lonjakan kasus COVID-19 di kemudian hari. Kalau misalnya menurut saya sih ya, mending masih terus pakai masker. Karena saya takutnya kan malah virusnya makin banyak lagi gitu. Memang katanya kan udah sedikit virusnya, udah jadi belum biasa. Cuman lebih baik sih pakai masker menurut saya. Kalau saya pribadi sebetulnya menyambut baik ya gitu. Sudah dilonggarkan, sudah boleh nggak pakai masker di area terbuka. Tapi kalau buat saya pribadi juga kayaknya masih akan tetap pakai masker karena udah jadi kebiasaan. Tapi bagus buat yang lain juga. Mudah-mudahan sih semua segera semakin pulih ya pandeminya berakhir. Meskipun sekarang sudah jadi endemi gitu, tapi semuanya bisa kembali normal gitu. Adapun kebijakan pelonggaran penggunaan masker ini diambil pemerintah setelah mempertimbangkan sejumlah aspek. Dari Bandung, Jawa Barat, Matian Salafgani, kantor berita antara mewartakan.